Kalian tau tidak, bila dikubur nanti akan terlihat gelap gulita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin wabihinasta'inu ala umurid dunia wadin amma ba'du Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dan junjungan kita yaitu Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dengan itu saya bisa menyampaikan ceramah kali ini di SMP Asalam yang saya cintai Dan teman-teman yang saya sayangi beserta guru-guru yang saya hormati Sebelumnya mari perkenalan terlebih dahulu Perkenalkan saya Kanya Seja Setiawan dari kelas 7C Dan tema dakwah atau tausia saya hari ini mengenai Tadarus Al-Quran Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan merupakan bulan yang suci Dan di mana umat-umatnya tentu ingin memperbanyak amal kebaikan Bagaimana cara memperbanyak amal di bulanan suci ini? Selain berpuasa dari azan subuh hingga azan maghrib Ada berbagai macam cara untuk memperbanyak amal Salah satunya dengan Tadarus Al-Quran Tadarus dalam bahasa artinya mempelajari atau meneliti Sedangkan Tadarus Al-Quran artinya mempelajari atau meneliti Al-Quran Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda Yang artinya, bacalah Al-Quran sebab ia akan memberi syafaat Pada hari kiamat kepada pembaca pemilik pengamalnya Hadis riwayat Ahmad Kalian tahu tidak, bila dikubur nanti akan terlihat gelap gulita Tetapi tidak bagi yang suka membaca Al-Quran Kuburan mereka akan terang-benderang disinari oleh cahaya dari Al-Quran Selain itu, ada 8 tata cara untuk Tadarus Al-Quran dengan baik dan benar Yang pertama, usahakan dalam keadaan bersih dan suci Arti kata suci dalam kalimat tersebut bersih dari hadas dan najis Yang kedua, ketika membaca Al-Quran Tidak hanya membaca lafadz Arab Al-Quran Tetapi mengetahui makna atau isinya Yang ketiga, menghadap Qiblat Yang keempat, membaca dengan perlahan Perlahan artinya tidak tergesa-gesa Sebagaimana pada surat Al-Qiyamah ayat 16 Yang artinya, janganlah engkau Muhammad Menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran Karena hendak cepat-cepat menguasainya Yang kelima, diawali Tawuz dan Basmalah Yang keenam, niat lillahi ta'ala Niat karena Allah ta'ala Yang ketujuh, berhudu Dan yang terakhir, mulut dalam keadaan bersih Nah, kalian tahu tidak Bila membaca satu huruf dalam Al-Quran Akan mendapatkan 10 kebaikan Apalagi bila kita tadarus Al-Quran Maka dari itu, tadarus Al-Quran di bulan Ramadan Sangat-sangat dianjurkan Cukup sekian dari saya Semoga ilmunya bermanfaat kelak Karena sesungguh-sungguhnya ilmu yang paling bermanfaat Ialah ilmu yang membuat kita takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Buah nanas, buah cherry Dicampur gula enak sekali Sekian pertemuan kali ini Semoga bisa ketemu lagi kemudian hari Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh